Great Dragon War series bakal dimulai teman-teman Apa aja yang bakal kita bahas di tiap episodenya Yo, mari kita bongkar sedikit di podcast kali ini Oke teman-teman semua, welcome back to podcast Podcastnya pemain monster antara yang sering nge-card Dan berapa hari belakangan ini aku beneran nge-card Udah batuk kering Tuh kan masih batuk Batuk kering, demam Boker-boker terus Jadi gini Rencananya tanggal 20 April itu aku bakal ngerilis Memulai rilisan series Great Dragon War Yang udah Apa ya, kayaknya udah kita bahas sejak tahun lalu ya Dari awal-awal ngeluarin cerita monster Karena pada ngomong gini kan Bang cerita fatalis, bang cerita fatalis Dan rata-rata cerita fatalis tuh gak bisa selesai di satu cerita fatalis doang kan Pertama dia udah punya varian kan Ya varian apa jenisnya gitu kan Ada crimson, ada white fatalis Terus dia juga Apa ya Terkait sangat dekat dengan beberapa event di masa lalu ya Terutama tentang Kerajaan Serit yang dia hancurin dalam satu malam Terus dengan Scarlet Mystery Man juga ada ya Jadi aku lupa di part bagian mana Dan di game bagian mana Waktu itu ada disampaikan bahwa Sebuah puisi Yang kalau gak salah itu seribu tahun yang lalu Aku lupa catatannya ada di komputarku Aku lupa nanti aku bongkar lagi Seribu tahun yang lalu Yang dituliskan oleh Scarlet Mystery Man Dan pada saat itu kejadian fatalis itu belum terjadi Nah artinya Scarlet Mystery Man juga akan terkait nih Di dalam series ini Karena dia kayaknya orang yang menjadi saksi Atau pembawa berita dari bencana-bencana ini Kayaknya ya Aku gak tau exactly apa perannya dia Aku belum bongkar secara 100% Dan informasi secara ofisialnya juga kurang Tapi yang kita tau adalah Dia orang yang selalu sebagai Gak ada wujudnya tapi ya Tapi dia pemberi quest Selalu ada sebagai pemberi quest yang bahaya-bahaya tuh Apalagi yang berhubungan dengan Black Dragon Questnya ala Treon Questnya Darmiralis Questnya Fatalis Dan Macem-macem quest yang sulit-sulit Dari dia semua rata-rata Terus dia juga kayak Apa ya Nyentrik gitu orangnya itu Kadang-kadang pake hohoho Ada kata-katanya gitu Kayak ketawa gitu Atau dia Bahasa-bahasa kiasan gitu Seolah-olah dia ini Apa ya Kayak someone Atau mungkin Lebih dari satu orang Mungkin gak tau kita ya Yang Yang mungkin tau Apa yang akan kejadian Saat ini Atau Di masa depan Atau bahkan di masa lalu Atau mungkin bahkan Konsep waktu gak ngaruh sama dia Satu itu Dan kita gak tau Apakah dia manusia Ataukah dia Waifirian Kita gak tau Nah terus juga Salah satu lagi Topik yang bakal kita bahas Di series Great Dragon War Adalah Ancient Civilization Teman-teman Atau Peradaban kuno Ya jadi Peradaban kuno Selalu kita singgung Di beberapa cerita ya Kayak di cerita Yamatsukami Di cerita Dure Mudira Dan lain-lain Banyak-banyak Kemudian Mungkin sedikit Dikaitkan juga Dengan teknologi-teknologinya Seperti senjata ya Senjata Kayak Charles Blade Kayak misalnya Dragonator Kemudian sistem hunting Yang kita Jalani sekarang ini Mungkin juga beberapa Itu masih Merupakan Budaya Peninggalan Zaman dulu Kemudian juga Sedikit membahas nih Ada poin-poin sedikit nih Bahwa Peradaban kuno Selama ini kan Dalam pikiran kita itu Adalah jauh Di masa lalu Dan mereka hanya Satu peradaban Kayaknya lebih dari satu Teman-teman sekalian Atau bisa dibilang Secara klasifikasi Di berbeda tempat Itu Beda Beda peradaban Tetapi tetap Peradaban kuno Gak kayak yang sekarang Contohnya gini Di beberapa map Terutama Monster Hunter yang lama-lama Dan Monster Hunter Rise juga ya Kalau gak salah Kalian selalu bisa nemuin Ruins Ruins Atau Reruntuhan-reruntuhan Bangunan-bangunan Di zaman dulu ya Kayaknya dia itu Hanya waktu Yang menjadi saksinya Contohnya Map Flooded Forest Ya kan Ada piramid disitu Yang waktu jaman Kita main Monster Hunter Portable 3 Kita gak bisa akses sama sekali Kita cuma bisa lihat dari jauh Tahu-taunya Di Monster Hunter Rise Dibuat ulang Dan kita bisa akses Kedalam sana Kita bisa lihat Bahkan di dalam itu Ada ukir-ukiran Ada Beberapa yang melambangkan Apa ya Salah satunya kan ada Hewan langka juga ya Disitu ya Yang diunlock setiap map Ada satu Kemudian Mungkin juga ada Beberapa catatan-catatan Yang ditemuin Catatan rahasia Kan ada tuh Relic Atau apa ya Namanya ya Kalau di Monster Hunter Rise Kita temuin tuh Catatan nanti Dilengkapi dari nomor berapa Ambil nomor berapa Nanti aku akan coba Lengkapin itu Sorry ya Batuk-batuk gak apa-apa ya Terus juga Sambil Ditambahin dengan Cerita Monster Secara spesifik Teknisnya Fatalis Crimson Fatalis White Fatalis Teman-teman Itu aja udah tiga episode tuh Peradaban kuno Mungkin bisa satu episode Atau long episode Atau mungkin dua part Gak ada satu juga Kemudian hal-hal lain Mengenai Castle Shred ya Juga ya tadi ya Dia ngapain dulunya Itu Castle Apa itu Kerajaan Dan dia itu Areanya ada dimana aja Kemudian Apa yang terjadi Sampai mereka habis Sampai mungkin Nanti ada episode Khususus Fan teori Atau kumpulan Dari beberapa Fan teori Dari Forum-forum Atau grup-grup Yang pernah dibahas Dan dibuktiin Tentang Gini teman-teman Karena kan cerita Fatalis Kayak di podcast sebelumnya Aku udah bahas tentang Kita gak pernah ngelawan Fatalis sebelumnya Kayaknya tuh Agak Karena ini berantakan ya Jadi kita gak pernah tau Fatalis tuh Sudah pernah Dilawan oleh Sang Hunter sebelumnya Atau belum Atau Ternyata Yang di Iceborne Itu adalah Another Fatalis Yang lahir kembali Kita juga gak tau nih Nah jadi aku coba Akan ngejahit Cerita ini Dengan gaya aku sendiri Gaya channel Winterhan Dari beberapa Apa ya Poin-poin Atau fakta-fakta Menarik Biar nanti Ceritanya jadi makin seru Nah itu Terus Apalagi ya Yang bakal kita bahas Juga Mungkin juga Beberapa Poin Tentang Armor dari Fatalis Karena kan Selalu dikatakan Bahwa siapapun Yang mengenakan Apa Satu sen armor Dari Fatalis Maka akan Kerasukan oleh Fatalis Dan Fatalis Bisa bangkit Dari situ Nah Bisa jadi Mungkin juga ya Ada dugaan-dugaan juga Kayak Scarlet Mystery Man Sebenernya ngasih Quest Tentang Ngebunuh Fatalis Ke kita Itu sebenernya Bukan untuk Menyelamatkan dunia Tapi biar bisa Melahirkan Fatalis Yang baru Jadi kita tuh The Hunter Karena udah pasti Berarti manusia yang kuat Cukup Sebagai vessel Bisa jadi Kemudian mungkin Nanti juga Kita bakal Ngaidkan lagi Dengan cerita lama Kita di episode Dair Miralis Yang belum nonton Segera nonton By the way ya Dair Miralis Bahwa Dair Miralis itu Sangat erat Dengan Fatalis Dan dia katanya Bahkan bisa bangkit Dari Apa ya Fatalis heart Jantung Fatalis itu Dia bisa membangkitkan Dirinya sendiri Dari itu Nah Itu juga ada hubungannya Dengan kebangkitan Lahirnya Dair Miralis Bisa diduga juga Karena dia Jantung Fatalis Yang dibuang ke laut Nah kemudian Mengumpulkan organ sendiri Apa yang ada disana Makanya jadi gede Kayak gitu Kan ada juga Beberapa dugaannya Kemudian Apalagi ya Mungkin juga Sedikit hubungannya Dengan Hunters Guild Pembentukan Hunters Guild Kemudian Wyferian Teman-teman Wyferian tapi enggak Wyferian secara Satu episode khusus Wyferian adalah Gini-gini enggak Paling enggak Aku akan ngebahas Tentang orang-orang Yang apa ya Orang lama gitu Contohnya itu Kepala Desa Kokoto Kemudian Si His Immenseness Bapak-bapak gede Yang pakai tongkat Di Dundorma Kemudian Aku lupa Kalau enggak salah Ada beberapa figure Ada lima orang Atau berapa ya Gitu ya Pokoknya Karena Wyferian ini Umurnya panjang Dan mereka tuh Cukup menyaksikan Banyak hal kan Contohnya Kepala Desa Kokoto Dia ketemu Amal Loshanlung Dia Dia ketemu Amal Monoblos His Immenseness Itu ketemu Amal beberapa Elder Dragon Udah lagi gitu Kayak kota Dundorma Itu deket dari Castle Strait Kokoto juga deket Dari Castle Strait Dan mereka tuh Kalau enggak salah Bagian dari Empat regionnya Castle Strait Kalau enggak salah Teman-teman Nah itu juga Masih harus kita Bahas nanti Jadi cukup panjang Tapi Informasinya itu Sepotong-sepotong Ini yang sulit nih Nah Kemudian juga Berikutnya Sudah pasti Kita akan membahas Dengan Temanya Tower Kalau di Frontier Itu sebuah map Di Monster Hunter 4 Juga ada diliatin Tower itu Posisinya dimana Jadi nanti Cerita Great Dragon War series Yang di channel ini Secara titik lokasi Itu akan Sangat menitik beratkan Peta yang di Monster Hunter 4 Karena Itu satu-satunya Peta dunia Monster Hunter Yang dikeluarin Secara ofisial kan Jadi kita akan Mengarah ke situ Mungkin Kalaupun ada Peta bayangan Atau peta fan teori Dia akan berdasarkan Nanti aku ambil Yang berdasarkan itu Sorry kepadanya Jadi Jadi Salah satu Pembahasan yang ada Di Tower itu Nanti tentang Tower itu apa Siapa yang ngebangun Tower Kemudian sedikit Sambungannya Dengan cerita Dure Mudira Apa itu Sky Corridor Kenapa Pada akhirnya Orang-orang Ancient itu Hilang dari peradaban Kemudian Apa yang mereka Gunakan Apa yang mereka Lakukan Di Tower itu Menjadikan Tower itu Terbuat dari apa Kalian udah tau kan Itu adalah Usala Daora Yang dibantai Habis-habisan Terus dijadikan Bangunan The Real Tumbal Project Kemudian Berikutnya lagi Yaitu Equal Dragon Weapon Teman-teman sekalian Apa aja yang mereka Udah korbankan Untuk Ngebikin satu Apa Benda itu Atau Nggak tau Dibilang benda Atau makhluk ya Aku juga belum tau Apakah itu benar-benar Berfungsi atau enggak Kemudian Apa lagi ya Mungkin nanti sedikit Teori yang ngejahit Bahwa Mereka tuh punya Kepercayaan yang besar Kayaknya Nggak tau ini Sesuatu yang religius Atau bukan Karena kayaknya Mereka tuh Sangat memuja-muja Monster Tapi Mereka juga Membantai gitu Aneh juga sih sebenarnya Mungkin juga Sedikit ngebahas Tentang beberapa Peradaban lain Kayak yang ada Di Ruin Pinnacle Mapnya Ruin Pinnacle Itu mapnya Falstruck by the way Disitu kan ada Ruins-ruinsnya Ada cast Kayak Kuil yang dibangun Untuk pemujaan Falstruck Tapi Nggak jauh dari situ Kalau kalian lihat Di ujung tebing Kalian bisa lihat Kayak perkampungan Atau Sebuah desa ya Desa bangunannya Kecil-kecil Yang Cukup merujuk Pada desa Di dunia nyata Itu namanya Machu Picchu Aku lupa di area Afrika Selatan Apa ya Aku lupa Itu Machu Picchu Nanti aku tampil informasinya Nah kayak begitu juga Akan Bagian dari cerita Apa Peradaban kuno juga Kemudian Mungkin endingnya Seperti apa ya Mungkin endingnya juga Akan ngebahas tentang Sedikit identitas Hunter Kenapa Hunter itu Adalah manusia yang kuat Kenapa dia Kepukul monster itu Cepat recovery-nya Kenapa dia Tidak meninggal Tapi dia pingsan Kenapa Jatuh dari tempat yang tinggi Tapi dia Nggak hancur badannya Kenapa dia Kuat Ngangkat senjata Segitu gede Nah ada beberapa Fan teorinya Secara official Nggak pernah dibahas Tapi lumayan lah ya Buat nama-nama Entertainment kita Jadi Itulah lebih kurang Nggak tau mungkin Bisa jadi 8 episode Atau 7 episode Nggak Nggak tau juga lah ya Aku usahain sih Agak panjang Dan konsepnya mungkin Tayangnya itu Setiap hari minggu Seperti series-series pada umumnya Pada awal tahun ini Kan kita udah ngebahas juga Series Investigasi kurio ya Yang by the way Nanti di hari lebaran Aku tayangin edisi fullnya Silahkan nonton Aku bikin premiere Tapi aku nggak bisa live Karena pada saat itu Mungkin aku lagi Nyetir mudik Kayaknya Apa lagi ya Selain itu ya Kayaknya baru segitu sih Yang kepikiran ya Mungkin ada beberapa Sambungan juga Ke wyvern-wyvern Yang udah tua Kali ya bisa jadi Atau konstruksi Teknologi juga Akan ditambahin lagi nanti Atau kalian juga bisa Komen teman-teman Silahkan tinggalkan komen Kira-kira Dari poin-poin Yang tadi aku sebutin Mungkin ada yang masih kurang Atau yang masih men-apa Rasanya tuh janggal gitu Mungkin juga ada Hal lain Yang kalian ingat juga Dari mungkin pengalaman kalian Main di mausuran Tersejak generasi awal Kalian bisa komen di bawah Bang Gimana kalau soal ini Gimana kalau tambahin ini Atau kalian sekadar bertanya Bang Ini nih Kenapa Ini siapa Misalnya gitu ya Jadi biar aku juga kepikiran Karena ini cukup panjang Great Dragon World series ini Apalagi ya Apalagi Satu nih Sebelum udahan Sebenarnya Great Dragon World itu Not exactly happen Berdasarkan pendapat Beberapa orang Teman-teman Dan lore ofisialnya Nggak ada Tapi kata-kata Great Dragon World itu ada Jadi ini agak Agak membingungkan Sebenarnya Great Dragon World ini War-nya itu yang mana Jadi beberapa hari ini Aku emang Ngulik-ngulik Nyari di Gamefake Reddit Subreddit Ada berapa banyak Di Twitter Di Youtube-youtube orangnya Bahas juga Jadi lumayan lah ya Panjang dan sulit Jadi mari kita Bekerja sama Kalian point out Apa-apa aja Yang kira-kira Interesting factsnya Atau mungkin Misalnya event-event Penting yang cukup Kayaknya ini bisa nih bang Bagus juga nih Buat dibahas Ditambahin di episode Nanti aku akan Pertimbangkan Kemudian Akan aku jahit itu Sebaik mungkin Dan Rencananya tanggalnya Tanggal 20 April ya Episode pertamanya Dan episode pertama itu Tentang apa Belum tahu Mungkin most likely itu Peradaban kuno dulu Sebelum nanti mulai Bagian perang-perangnya Dan lain-lain Oke kalau gitu teman-teman ya Thank you Podcast kali ini singkat aja Aku masih batuk-batuk Sorry ya Nanti aku cut-cut bagian batuk-batuk ya Biar nggak terganggu Buat kalian Yang berpuasa Selalu semangat Puasanya Jangan sampai bolong Jaga kesehatan selalu Yang belum subscribe Segera subscribe Yang belum membership Join membership sekarang Karena kita bentar lagi Memasuk Seri ini Nama kalian akan selalu muncul Dalam ending creditsnya Setiap bulan nanti Aku munculin yang aktif Kemudian juga Wallpaper kemarin baru rilis ya Dengan styling yang baru Sedikit info juga Bahwa Arts yang baru ini Kebanyakan itu Bakal dipakai Buat merchandise Yang akan dirisi channel ini nanti Give me time Karena persiapannya Masih belum beres Dan agak sulit Mau dipaksain di bulan Ramadan Dirilisnya Mungkin nanti setelah Ramadan Bisa kita mulai rilis Dalam berbagai bentuk Aku udah mikirin Seperti lanyar Desmat Kemudian ada kaos juga Dan mungkin nanti ada beberapa Item-item lain Untuk Paling gak Item-item yang kalian gunakan Sehari-hari Dan lumayan oke lah Sebagai Apa ya Hmm Koleksi Dan aku usahakan Kualitasnya juga baik Dengan harga yang gak terlalu mahal Oke Kalau gitu teman-teman sekalian Thank you Sampai jumpa di video Dan livestream yang berikutnya Dan podcast yang berikutnya Doakan ku cepat sembuh ya Biar bisa cepat rekaman lagi Hehehe Sampai jumpa di video